Korban tewasa tiba tawuran pelajar di Jakarta, Pak Melulu, Alawi Yusianto Putra, dan Deni Januar. Yang lain banyak, apalagi jika diimpun dengan kejadian sama di Bobor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam 9 bulan terakhir, 17 pelajar tewas dalam 103 kasus tawuran di Jabodetabek. Artinya, hampir setiap bulan, 2 siswa Jabodetabek meninggal dunia dalam perkelahian masal antar mereka. Mereka tewas lataran dalam siap tawuran, para pelajar kerap membawa jatah mematikan. Amirudin, pelajar 3, 7, 7, 2, 2, 1, misalnya. Karena kawan-kawan yang menajir, Amirudin diputus polisi di tengah tawuran di Jalan Yosudaso, Jakarta Utara karena membawa celurit. Mengapa dia membawa celurit dan ikut tawur? Pelajar tidak pilih-pilih tempat tawuran. Pinggir rel kereta api pun jadi, seperti yang terjadi di Duran Sawit, Jakarta Timur, 2 bulan silam. Yang tawur adalah kelompok pelajar dari SMP Negeri 6 Bulak Plender, SRP 194, dan SRP Muhammadiyah, Jakarta Timur. Lokasinya, diperlipatkan kereta yang di negara baru. Akimah tawuran tadi, Jakarta Timur, Jalan Yosudho, Jalan Yosudho, Jalan Yosudho, Jalan Yosudho, Jalan Yosudho, Jalan Yosudho. Bukan akimah diajar lawan, tapi tersambar kereta api, lalu terseret sampai 1 km dari lokasi Tawurang. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mahasiswa selamat menikmati tawuran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati